Bagi yang sering atau film barat bertepatkan ke perang kayak Top Gun Maverick yang release baru-baru ini, sang pilot jelit tempur pasti memakai helm. Nah, helm yang dipakai, pilot itulah yang bentuknya agak mirip sama headset yang bakal gue review kali ini. Desain aviasi helm tadi dibawa Razer ke sebuah headset gaming bernama Razer Black Shark V2X. Itu sih menyalah desainnya, tapi apakah headset ini bisa mendukung aktivitas gaming kalian? Simak reviewnya berikut ini. Unboxing box jadi sesi yang punya daya tarik tersendiri. Di box Razer Black Shark V2X ini gak jauh berbeda sama box produk Razer lainnya. Bahannya solid, jadi gampang penyok dan mengusung tema warna hijau-hitam. Visual boxnya ngeliatin kayak gambar produk, fitur, dan bagian headset. Pas dibuka, isinya itu ada headset Razer Black Shark V2X, audio damage splitter, pouch bag, dan buku manual. Pouch bagnya ini gede, jadi bisa diisi headset dan aksesorisnya tanpa terkecuali meskipun sayangnya belum anti air. Yang ringan-ringan gini emang bikin nyaman. Bobot 240 gram Black Shark V2X bikin kepala gue gak gampang sakit dan tertekan. Buat dibobot pergian juga jadi gampang. Ringannya bobot berkat material headset dari plastik yang berkualitas dan gak ringkih. Hitam jadi warna dominasi meskipun ada aksen logo Razer yang terkenal akan hijaunya. Dan warna hijau tersebut ada di lengan headband dan kabel konektivitas. 3.5mm audio jack jadi konektivitas headset ini. Berkat C-Jack, Black Shark V2X bisa dicolok ke PC, desktop, konsol, dan smartphone. Tapi sayangnya kalau mau pake mikrofonnya wajib banget pake splitter yang ngebuat port jadi makin penuh. Hosing earcup bisa dibilang jadi alasan utama kenapa headset ini begitu terlihat like a hello pilot. Berbahan plastik dan cenderung lonjong berwarnakan hitam doff, terdapat satu tombol yang sangat menonjol. Tombol mancung satu ini berfungsi buat ngatur volume. Tombolnya gampang banget diputer dan ada penanda ketika gainnya pas di 50%. Jadi bakal ada rasa kaya kehentak sedikit atau berhenti sebentar sebelum lanjut diputer. Di belakangnya ada tombol mute yang tinggal dipencet sekali buat nge-mute. Kembali ke hosing, sayangnya bagian ini mudah tercap minyak dan gampang licin. Tampilannya kalem dan sanggar berkat logo ular kepala tiga Razer yang tercetak secara kamuflase. Kenyamanan tentu menjadi hal paling penting untuk sebuah headset. Pertama, menyelap padding di headband, di sampingnya agak begitu tebal tapi empuk di bagian atas dan bawah yang langsung menyentuh ubun-ubun. Kulis sintesis jadi jawaban untuk material pelindung busa headband. Di atasnya sendiri tercetak logo bertuliskan Razer. Selama berjam-jam, headbandnya agak bikin ubun-ubun terasa gatal dan panas, jadi cocok buat hardcore gamer. Kedua, menyelap padding di earcupnya ini cenderung lembek dan agak tebal. Ada dua permukaan yang berbeda di mana yang langsung menyentuhnya itu agak berserat, sedangkan sampingnya itu halus dan bermaterialkan kulit sintesis. Desain over ear headset masuk banget ke telinga gue yang caplang atau cenderung panjang ini. Dalam jangka waktu lama sih gak bikin telinga gue panas, tapi agak menekan bagian sekitar telinga. Ada juga ajasa disini buat nyesua yang kepala kalian lebih presisi lagi. Masuk ke bagian mikrofon, tipe polar pattern mikrofon ini kardioid dan fleksibel banget buat diarahin biar jarak dari mulut ke mikrofon itu bisa pas, jadi nafas gak ikut kerekam. Sudah dapet diskus certified dan berikut hasil perekamannya. Oke dan ini adalah hasil perekaman headset Razer Black Shark V2X yang gue rekam melalui Adacity dengan gain di 100% tanpa mikrofon boost sama sekali. Mau nyawa kualitas suara buat penggunaan gaming, disini gue coba buat main Ipex Legends kayak biasa. Driver headset mampu memproduksi suara yang cukup detail untuk memposisikan letak step lawan dari segala penjuru mata angin. Passive noise cancellation headset juga terbukti berhasil gak isolasi suara dari luar jadi gue bisa fokus ke suara di dalam game. Dan gue nyaranin banget buat ngatur volume cukup di kisaran 60-80% biar bisa dapet gambaran step lawan tanpa ada ambigo. Karena kalo kekencangan atau maksimal, gue ngerasa step musuh malah jadi kabur dan gak detail suaranya. Meskipun ini headset gaming, gue tetep coba buat dengerin musik. Beberapa musik genre rock pop alternatif yang gue denger, driver headset ini mampu memproduksi suara yang jelas letak instrumen musiknya. Soundstage terasa juga jelas terposisikan dengan cukup baik. Hal tersebut terbukti ketika gue setel lagu magnetar dari Mark Lettieri, Fit Adam Ditch, dan Sean Martin. Suara gitar, bass, maupun piano tergambarkan dengan cakep dan cukup detail. Kesimpulan dari gue, Razer Black Shark V2X mampu ngasih sensasi kenyamanan dalam bermain game agar fokus dan gak perlu khawatir menyel noise dari luar berkat noise cancellation pasifnya. Komunikasi juga dibuat lancar berkat microphone yang minim noise. Tampilan visual terkesan monoton namun elegan dan kalem dengan warna hitam doff dan berdesain ala aviasi. Di bawah bepergian juga ringan karena materialnya dari plastik, meskipun belum fleksibel karena gak bisa dilipat. Fitur multi-platform headset berkat 3,5mm jacknya juga cocok untuk konsol hingga smartphone meskipun harus memasang filter terlebih dahulu ketika ingin menggunakan microphone-nya. Headset Razer Black Shark V2X dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah. Link pembeliannya ada di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!